Intro Kabar renggangnya hubungan Laudia Sintiabella dan Engku Emran sukses membuat netizen Malaysia ikut bicara. Namun, bukan membela Emran, netizen Malaysia justru membuli suami Bella itu. Emran dibuli egois dan disalahkan sebagai pemicu sikap dingin Bella. Di sisi lain, sosok Bella rupanya dianggap sebagai sweetheart dan artis kelas atas dari Indonesia. Namun, beda dari Malaysia. Netizen Indonesia malah menyindir Bella sebagai sosok yang pencintraan. Video lawasnya saat membuat tattoo rupanya kembali dibahas. Tentunya, tattoo itu ia buat jauh sebelum bertemu dengan suaminya, Emran, dan sebelum ia berhijrah. Terlihat dari video tersebut, Bella mengungkapkan keinginannya membuat tattoo. Ia yang mengenakan tank top hitam putih itu terlihat cantik meski tanpa mekan. Bella terlihat mengunjungi tempat pembuatan tattoo, yakni ken tattoo yang disarankan oleh Melly Guslo. Pada pembuatan tattoo pertamanya itu, ia sampai ditemani oleh Melly Guslo dan Meriam Bellina. Bella pun terlihat sangat santai dan malah sumringa usai di tattoo. Bahkan, ia tak segan mengatakan ingin menambah lagi tattoo-nya. Tattoo yang ia buat, saat itu, dia andi di bagian pinggul. Sejumlah netter juga sempat penasaran apakah tattoo tersebut sudah dihapus Bella usai hijrah. Saat itu, manajemen Bella juga menolak memberikan tanggapan. Saat ini, Bella juga lebih khusus mendalami agama Islam. Ia berhijab dan rajin menebar pesan positif soal sikap sabar. Terima kasih telah menonton!